Sementara itu pemirsa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyembangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Rabi Toh Alawiyah. Kapolri berharap kepolisian dapat bersinergi dengan ulama dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat. Setelah dilantik menjadi orang nomor satu di korps Bayangkara, Polri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo maraton mengunjungi sejumlah organisasi masyarakat Islam. Sabtu kemarin Kapolri mengunjungi Rabi Toh Alawiyah. Pertemuan membicarakan banyak hal termasuk sinergi antara umara dan ulama dalam memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat terkait harkam tipnas. Kapolri berharap dukungan dari Rabi Toh Alawiyah dalam menyampaikan pesan harkam tipnas kepada umat dengan bahasa umat melalui dakwat dan ceramah. Stakeholder ataupun elemen sehingga semua yang kita hadapi segera bisa menjadi baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama-sama menyimak bersama Kapolda-Kapolda di seluruh Indonesia. Jadi saya kira ini merupakan satu komunikasi yang efektif. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa berjalan beriring dengan juga kerjasama dengan ormas-ormas yang lain. Seperti NU, Muhammadiyah, dan yang lain-lain. Saya kira ini merupakan hal yang terbaik. Sebelumnya Kapolri bersilaturahmi dengan pengurus pusat Muhammadiyah dan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Peganti idam ajis ini berharap kepolisian dapat bersinergi dengan ormas dalam memeliharakan tipnas. Di Meliputan, AINU, Selaporta. Sampai jumpa di video selanjutnya.